Dua karyawan maskapai penerbangan ditangkap karena berusaha menyelundupkan narkotika melalui jalur udara. Dua dari tujuh pelaku yang diamankan merupakan pegawai maskapai Lion Air, DA, dan RP. Keduanya berperan sebagai kurir dan perantara yang membawa 5 kg sabu dan 1.841 ekstasi. Keduanya menyelundupkan narkotika ke dalam bandara Kuala Namu menggunakan mobil Lavatoru. Keterlibatan dua karyawan maskapai penerbangan tersebut diungkap oleh Direkturat Tindak Pidana Narkoba, Baris Krimpolri. Pelaku mengaku sudah enam kali melakukan penyelundupan lewat jalur udara. Para tersangka memperoleh upah sebesar 10 juta rupiah tiap 1 kg sabu yang berhasil diselundupkan. Sementara kurir atau pengantar mendapat upah yang bervariasi dari 3 juta hingga 6 juta rupiah. Selain dua karyawan maskapai, polisi juga menahan empat pelaku lain dan memburu tiga tersangka yang masih dalam daftar pencarian orang. Terangkat dari Medan Kuala Namu masuk tanpa melalui jarur pemeriksaan barang, tanpa melalui proses skener. Sedangkan dua orang karyawan dari maskapai ini membawa sabu dan ekstasi dengan menggunakan mobil lavatory service. Mereka bertemu setelah turun dari Garbarata, yang lainnya menggunakan bis penumpang umum lainnya, sedangkan tersangka MR menggunakan kendaraan lavatory service. Sehingga kita berhasil mengamankan tujuh orang tersangka dan ada tiga DPO yang sedang kita kejar, yaitu saudara Y, PR, dan C. Melalui keterangan resmi tertulisnya, Lion Air menyatakan jika dua orang yang ditangkap di Bandara Kuala Namu bukan karyawan Lion Air, melainkan karyawan pihak ketiga layanan darat. Lion Air juga menyatakan jika pihaknya mendukung upaya pemberantasan narkoba.